Hai teman-teman siswa semuanya kalau disini baiklah omong-omong terangkan tentang masalah sistem yaitu sistem jaringan instalasi air bersih pada bangunan hotel kita tahu bahwa hotel itu yang terdiri dari banyak kamar yang hampir sebutnya ada 200 meskipun sampai 300 kamar maksudnya Anda dapat berpikir berapa banyak kebutuhan air yang harus didapatkan hotel untuk bisa personal tiap hari apalagi ketika station berapa ribu liter aja yang digunakan oleh hotel dalam pengadaan air baik sebelum kesalahan mau saya terangkan ya tentang bagaimana prosesnya air di hotel jadi air yang ada di hotel itu didapat atau diperoleh atau didatangkan yaitu dari yang namanya PDA M ya itu perusahaan daerah air mikrofon aku paham kemudian juga dari di depan terbatu apa depan tuh sumur dalam-sumur dalam berbeda dengan sumur bur yang ada di rumah Anda ya aku sumur gali tapi sumur itu betul-betul sampai dalam dalam artinya sampai kalau disumurnya 150-an meter jadi air tersebut harus betul-betul sampai kepada akwafirnya sumur airnya ya kalau hanya di kamu kamu atau di tempat Anda di rumah Anda paling hanya berdasarkan itu tidak sampai kepada sumur air ya tidak besar-besar tapi kalau betul-betul dari sumur air kalau ada sumur air ya Anda bisa lihat air di Cokro-Kulung ya Cokro-Kulung di Paten itu betul-betul sumur air jadi didapatkan dari situ betul-betul balik dalam ya setelah air itu diperoleh ya dari depan dan PDA M air itu ditampung dulu ya di dalam yang namanya RBM RBM itu raw water resavers raw water resavers raw itu masih mentah airnya jadi ketika air itu didatangkan dari damp well atau PDA M dan ditampung di sini dulu tidak boleh digunakan dulu ya harus melalui proses produksi ataupun harus diolah dulu harus ditreatment dulu karena kalau tidak ditreatment ya maka air itu berbahaya untuk operasional total bahayanya apa ketika nanti digunakan air itu ya akan menyebabkan terjadinya penyakit ataupun bisa juga dapat menyebabkan kalau diolah di kitchen menjadi makanan ataupun minuman bisa menjadi kerajaan makanan ya jadi harus ditutup diolah dulu jadi dari raw atau mentah kemudian diolah ya diolah gimana yaitu yang namanya soft slender dan sun filter ya jadi harus di filter dulu kalau di sekarang banyak dijual ya di supermarket ataupun di tuku-tuku elektronik mungkin ya ada namanya alfiorit ya yang berbeda gini jadi disaring dulu ya disaring di filter ya sampel terdang soft slender dan sampel terdengar setelah masuk di dalam soft slender dan sampel terdengar ya sampel terdengar soft to halus sangat pasir air itu akan ditampung di yang namanya TWR ya tinggi air itu apa kok treatment ya treatment water reseller ya reseller jadi ketika air itu ditampung di raw untuk diri treatment water reseller ini air sudah menjadi air bersih ya dan air ini sudah memenuhi betul yang namanya drinking water ya betul-betul menjadi drinking water standar sudah standar sudah bisa diminum ya jadi dari raw kemudian dimulai disaringan soft slender kemudian air menjadi air yang sudah betul-betul menjadi drinking water standar air yang bisa diminum ataupun air yang betul-betul ketika diminum itu tidak akan menghasilkan penyakit ya itu ya tapi tidak meskipun diminum ya tapi sudah berarti untuk menghasilkan makanan nah ini ya proses pengolahan ini namanya inilah yang namanya proses produksi ya Hai ini proses Hai produknya prosesnya itu begitu ya proses air yang dikotel seperti ini ya setelah menjadi air yang Sarat minum Atau sarat besi Kemudian air Dinaikkan ke atas Dengan pompa Ini ada pompanya Di tombol juga ada pompanya Kemudian dinaikkan ke atas Di atas ini yang namanya Roof bottle tank Roof bottle tank Setelah ditampung di Roof bottle tank Atau Penampungan air paling atas Kemudian air Baru didistribusikan Dibetikan di mana Ke kamar Ke laundry, ke kitchen, ke swing pool Ke power plant, ke ground Ingat Untuk yang di room Atau di kamar Ini untuk lantai yang satu Dengan lantai dua Paling atas Atau lantai yang paling atas Sendiri Itu biasanya ditambah dengan Yang namanya poster pump Poster pump Jadi kenapa Kalau dibantu dengan poster pump Karena Biar tekanannya itu Kencang ya Atau lancar ya Atau Ada pressernya Kemudian untuk yang lantai kebawahnya Kita menggunakan yang namanya Gravitasi Ingat gravitasi Gravitasi itu kalau Semakin kebawah Atau dari elevasi ke tinggi Ke bawah Airnya akan Kencang gitu ya Atau kaya kencang Kemudian Setelah di kamar Air akan diserangkan lagi Kemudian ke laundry 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 Ingat untuk operasional Penyukian Liner lemon Yang ada di kotel Liner lemon Kemudian Soap dan sebagainya Kemudian ke kitchen Ya Ke kitchen digunakan Untuk Kedianan kitchen Produk makanan Mek uman Yang ada di kotel Kemudian ke suni minggu Untuk mengisi Kemuan Air di pool Ya Pengisian air di pool Kemudian di power plant Power plant itu adalah Ruang mesin Ya Yang digunakan Untuk masing-masing Karena masing-masing Juga banyak Menggunakan air Kemudian ke ground Ground ya Ground itu digunakan Di Lantai Ataupun di tanah Ataupun di Lantai dasar ya Bisa digunakan Untuk Menyuci Mobil Kemudian Menyirang tanaman Yang di garden Ya Itu juga Menggunakan Air yang ada di ground Jadi gitu Gak sesuai semuanya Saya menangis Sekali lagi Jadi prosesnya Air diperlui dari PDAF Kemudian ditambung Dulu di raw Water Shower Kemudian diproduk Diolah Di soft Tengah Sunseter Kemudian Ditambung Di treatment Water Shower Kemudian Dinaikkan Ke atas Terus Water Tank Kemudian Yang disusikan Ke kamar Ke laundry Ke kitchen Ke sungguh Ke punggung Ke punggung Ke drone Jadi Silahkan Dipelajari Kalau tidak ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Ya Kalau ada pertanyaan Bisa ditanyakan Ke L atau LAP Itu ya Situ Terima kasih